Pemirsa masih di program Hot Economy, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya Rekan Popi Zedra akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silahkan Popi. Baik, Andra terima kasih. Pemirsa Lelang Surat Utanegara atau SUN yang digelar kemarin kembali banjir peminat. Lelang SUN ini mencetak rekor baru. Dalam penawarannya jumlah penawaran yang masuk mencapai 96,90 triliun rupiah. Kita lihat datanya hasil Lelang SUN kemarin. Ini dia jumlah penawaran yang masuk SPN 12.200.508 ada sekitar 16,16 triliun rupiah. Kalau di total-total memang yang seperti saya sebutkan tadi adalah 96,9 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari data ini yang paling tinggi adalah poin keempat yaitu FR0082. Lalu kita lihat lagi hasil Lelang SUN 4 Februari 2020. Ini adalah yield rata-rata yang dimenangkan. Jadi kalau dilihat tadi FR0082 itu secara persentase masih di bawah FR0076. Jadi 6,64 persen tapi yang paling tinggi adalah persentasenya 7,56 persen. Lalu kita lihat ini adalah hasil Lelang SUN masih hasil Lelang SUN 4 Februari 2020 yang nominalnya dimenangkan sebesar 1,5 triliun. Ada juga yang paling tinggi di sini adalah FR0082 6,5 triliun rupiah dan jatuh temponya tanggal 15 September 2030. Lalu dilihat lagi ini adalah kepemilikan asing di SBN pada tanggal 3 Februari 2020. Totalnya ada Rp1.071 triliun rupiah dan 24 Januari 2010 lalu ini Rp1.092 triliun rupiah. Artinya trennya sebenarnya menurun Rp20,64 triliun rupiah. Dan pemirsa peringkat utang Indonesia terus mengalami peningkatan. Terakhir lembaga pemeringkat kredit Jepang kredit rating menaikkan peringkat utang Indonesia pada posisi BBB plus dengan outlook stable. Kita lihat datanya. Ini dia peringkat utang Indonesia. Menurut Fitch, peringkat utang Indonesia itu berada pada BBB atau stable menurut outlooknya. Kemudian Moody's, BAA2, S&P BBB, dan juga Japan Credit Rating Agency BBB plus atau stable. Kemudian Rating and Investment berpendapat, utang Indonesia peringkatnya berada di BBB. Dan pemirsa tren indeks harga saham gabungan bergerak ke teritori negatif, kasus jiwa seraya hingga wabah virus corona yang berasal di Tiongkok ini dinilai menjadi penyebabnya. Nah, kita lihat datanya. Berikut ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Trennya seperti apa selama Januari hingga memasuki 5 Februari 2020. Sebenarnya masih berada di angka 6.133 pada 24 Januari lalu. Lalu terlihat penurunan hingga ke level 5.900 ya pada 4 Februari lalu. Dan akhirnya pada 5 Februari berada di 5.978 atau terapresiasi tipis begitu ya ke angka 5.978. Dan faktor penyebab turunnya IHSG ini, yang pertama adalah serangan Presiden Amerika Sergat Donald Trump yang menewaskan komandan Iran. Kemudian ada juga soal kasus gagal bayar sejumlah reksadana di Indonesia, kasus jiwa seraya di Indonesia, kemudian juga wabah virus corona yang berasal dari Tiongkok yang akhirnya sekarang sudah mewabah secara global dan juga ada faktor Brexit. Lalu kita lihat lagi ini adalah net buy atau net sell investor asing di BEI. Kalau dilihat angkanya fluktuatif ya dalam triliun rupiah dari 2015 minus kemudian 2016 terapresiasi positif. Lalu turun lagi turun dan 2019 angkanya cukup positif di 49,2 namun di 4 Februari ini minus 0,64. Demikian Andra, data dan informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Popi atas data-data yang sudah disampaikan dan pemirsa KBA akan segera kembali usah jadah berikut.